Halo teman-teman, selamat datang di ARP Studio Tutorial Oke, buat kalian yang belum pernah transaksi di Shopee Kalian aku mau bagikan seputar tips dan trik belanja di Shopee Dengan berbagai keuntungan dan terbebas dari penipuan Dan juga mendapatkan barang yang bagus Jadi kali ini kalian harus punya aplikasi Shopee dulu Kalau belum punya bisa di download di Playstore Saya harap disini kalian sudah siap aplikasi Shopee Dan selanjutnya bisa dibuka Jadi di halaman depan itu ada yang namanya Halaman utamanya kayak gini Rekomendasi Nah terus di sebelah sini ada Flash Sale Ini langsung masuk ke tutorial loh Jadi kalian kalau pengen ada keuntungan Kalian bisa climb dulu disini Banyak banget voucher Nah ini ada semua serba 5 ribu, serba 10 ribu Tapi kalau ini cuma barang-barang yang tertarik ya Artinya kalian gak terlalu butuh Tapi kalian hanya tertarik Nah kalau pengen lebih untung Bisa dicari sebelah sini ada cashback dan voucher Bisa dibuka dulu Nanti disini biasanya dapat potongan-potongan Misalkan kayak gratis ongkos kirim Terus cashback Cashbacknya nanti berupa koin Shopee yang bisa dipakai Jadi satu koin Shopee itu harganya 1 rupiah Atau setara dengan 1 rupiah Misalkan kalian dapat cashback Seribu koin Shopee itu artinya dapat seribu rupiah Nah disini bisa diklaim Oh salah pencet Nah jadi bisa diklaim ya Ini diklaim Terus yang bawahnya diklaim Kalau ini kan gratis ongkir Ini diklaim juga Nah paling bawah biasanya ada cashback Misalkan ini cashback 10% sampai dengan 30 ribu Diklaim ini lumayan loh 10% sampai dengan 30 ribu Misalkan harga 300 ribu itu bisa kembali lagi 30 ribu ini lumayan banget Nah ini ada cashback sampai dengan 100 ribu Claim aja semua nanti kan pas check out itu Bisa keliatan mana foster yang bisa dipakai Dan mana foster yang gak bisa dipakai Nah kalau kalian pengen pulsa juga bisa disini Ada pulsa dan pake data Biasanya cashbacknya 5% kayak gini Dan yaudah Dengan asumsi ini udah diklaim semua ya Kalau aku biasanya klaim semua ini Karena nanti bakalan tau foster mana yang bisa dipakai Dan mana yang gak bisa dipakai Nah kalau ini ada event Eventnya untuk saat ini ada September ya 99 super shopping day gitu Nah jadi disini bisa dapetin Berbagai macam promo yang keren-keren Tapi karena ini untuk umum Dan gak selalu untuk promo Jadi aku bikin tutorial ya Nah jadi disini kalian bisa cari Ini flash sale Harganya biasanya lebih murah Tapi ada juga yang harganya tetep ya Laksudnya gak terlalu murah Jadi cuma turun berapa ribu doang Nah kalau yang pengen Pengen cari sesuatu Misalkan pengen beli Apa sih biasanya Kalau pertama kali beli di Shopee itu Pengen beli apa biasanya Beli tas ya Tas wanita Misalkan kita klik tas Wanita Anjay salah Wanita Nah gini Nah ada input Input batam Dan segala macam ada Nah disini kalian bisa cari Toko yang bagus Toko yang bagus itu yang gimana Nah ini bisa dilihat dari sini ya Nah misalkan ini Yang mana ya Ini deh 4 Kan disini ada Pertama nih ada Ransel Zara Backpack Aku pakai ini deh Pakai Oh gak bisa pakai Itu belisan ya Ini ada di paling Kiri Sebelah atas ada Ransel Zara Backpack Nah dilihat dari Bintangnya Bintangnya ini udah Mau kelima ya Artinya udah 4, sekian lah gitu Jadi bintangnya penuh Dan penjualannya juga Ini udah banyak Udah 8.700 Terjual Ini 8,7 ribu terjual Sekitar 8,8 ribu Sebentara sebelah kanannya Ini ada Nwen Taswanita TCH01 10 ribu terjual Bintangnya juga cukup oke Harganya oke Nah sementara di bawah Ada 6.500 terjual Dan di bawahnya ada 2 terjual Ini 2 terjual juga udah bagus ya Nah ini Ini bisa dipastikan Bagus Jadi Berbeda Sama yang Misalkan Bisa kita lihat Di Mana nih Disini bagus-bagus semua Anjir Kalau import Bagus-bagus semua Nah Misalkan ini Kota Tangerang Ini cuman Bintangnya cuman 4 Kita buka Bintangnya cuman 4 Dan 4,2 Bintangnya Tapi terjualnya 377 Artinya adalah Ini cukup worth it Atau cukup baik Untuk dibeli Tapi Tidak terlalu bagus Jadi Tidak puas Tapi cukup baik Tapi tidak puas Gimana sih Ngomongnya Anjir Nah beda sama yang di atas tadi Ini yang Banyak banget terjual Itu mana tadi Misalkan ini ya Ini 10 ribu terjual Dan bintangnya 4,9 Kalau ini Aku bisa bacanya Dari harganya Jadi Dia ngasih bintang Itu Karena harganya murah Jadi bintangnya Dikasih 5 Dan kalau Orangnya Gak suka harga murah Ya mungkin Biasa aja Kita bisa lihat Di bagian Bawah sini Nah Ulasan produk Nah Kita bisa lihat Semua Nah Ini tuh Komentar-komentar Dari para pembeli Kamu bisa Dapetin Pertimbangannya Disini Ini Apa Bintangnya Lebih banyakan mana Banyakan yang puas Atau Banyakan yang Tidak puas Nah Kalau komentarnya Bagus-bagus Kayak gini Ini Cukup Dipastikan Barangnya Bagus Dan juga Harganya Oke mungkin Kalau ini Kita lihat Dia beli Banyak Sepertinya Mau dijual Lagi Tapi Gatau Nah Kalau kita Lihat lagi Di atas Ini ada Bintangnya Yang satu Ini ada Dua orang Yang ngasih Bintang satu Kita lihat Alasannya Kenapa Ini Alasannya Tidak sesuai Gambar Nah ini Mungkin ada Kekaliruan Ngirim Atau apa Ini bintangnya Dua Ini Dan Ini Kecil Sekali Ini Cuman Salah Persepsi Aja Kayaknya Kecil Sekali Kukira Bakal Lebih Besar Untuk Bahan Bagus Cuman Cuman Harganya Kecil Cuman Barangnya Kecil Anjir Barangnya Kecil Cuman Tasnya Kecil Jadi Dia Tuh Ekspetasinya Tasnya Besar Tapi Dapat Yang Kecil Nah Ini Jadi Dia Kecewa Sama Gambar Terus Ini Ada Kecewa Sama Barangnya Malah Dikirim Satu Oke Jadi Gitu Sih Teman Teman Bisa Dilihat Dari Ininya Nah Deskripsinya Pastiin Kalian Sudah Paham Deskripsinya Karena Ada Aturan Main Setiap Seller Berbeda Ada Garansi Ada Yang Enggak Nah Gitu Kalau Untuk Lihat Kualitasnya Bisa Dilihat Di Penilaian Produk Sebelah Sini Ada 3400 Ulasan Dan Bintangnya 4,9 Artinya Bagus Ini Udah Bagus Beda Sama Yang Tadi Kita Lihat Ini Bukan Lagi Membandingin Toko Jadi Aku Mau Ngasih Tahu Secara Memilih Produk Yang Baik Dan Benar Yang Bagus Di Shopee Ini Nah Kalau Ini Ulasannya Gak Tahu Kenapa Kita Coba Lihat Yuk Kalau Dilihat Disari Sini Ini Udah Bagus Cuman Ada Yang Ngasih Bintang Satu Kenapa Gitu Kan Anda Sudah Menganggapi Anjay Kenapa Ini Tuh Ini Karena Layanan Jasa Kirim Jadi Penilaian Kurang Baik Karena Jasa Kirim Ini Itu Harusnya Apa Ya Harusnya Komplenya Sama Kurir Ya Sama Misalkan Diantar Sama Jn Yaudah Ke Jn Komplenya Nah Ini Ada Yang Kecewa Kecewa Biasalah Kalau Jualan Barang Ada Kecewa Kalau Beli Barang Itu Ada Kecewa Oke Jadi Itu Aja Sebenernya Dan Kalau Kalian Pengen Nyari Yang Apa Ini Ada Filter Misalkan Menyari Yang Lokasi Jakarta Terus Lokasi Bandung Atau Dimana Aja Terus Metode Pembayarannya Yang COD Atau Bayar Di Tempat Terus Kategorinya Terus Harga Minimalnya Berapa Ini Bisa Disini Ini Disi Terus Pake Nah Kalau Untuk Belanjanya Sendiri Itu Pastiin Kalian Udah Masukin Dompet Atau Tas Tadi Misalkan Kita Beli Yang Ini Ini Videonya Agak Panjang Jadi Silahkan Dinikmati Nah Ini Tambahkan Ke Keranjang Masukkan Keranjang Pilih Warna Disini Jumlahnya Mau Pilih Berapa Mau Beli Dua Atau Satu Masukkan Keranjang Selanjutnya Kita Klik Keranjang Yang Ada Di Atas Keranjang Yang Ada Di Atas Disini Aku Keranjang Sudah Penuh Tapi Gak Pernah Dibayar Jadi Cuman Pengen Pengen Aja Gitu Nah Disini Kalian Harus Coba Yang Namanya Di Keranjang Ini Bakalan Banyak Produk Produk Yang Udah Kamu Masukin Ke Keranjang Kita Pilih Yang Mau Dibayar Duluan Misalkan Kita Beli Yang Tas Tadi Jadi Disini Foster Kita Cari Foster Banyak Yang Bisa Dipakai Dan Banyak Yang Bisa Dipakai Kita Bisa Pilih Ini Kalau Gratis Onkir Cuman Bisa Dipilih Satu Misalkan Yang Ini Terus Di Bawah Ada Cashback Dapat Yang Ini Nanti Dapat Koin Shopee 4000 4000 Nah Terus Kalian Kalau Punya Koin Silahkan Dituker Disini Disini Di Bawah Kalau Gak Ada Yang Gak Apa Aku Malah Pencet Empat Nah Jadi Harganya Cuman 51 975 Selanjutnya Adalah Kita Klik Check Out Check Out Itu Untuk Pembayaran Nah Kalau Untuk Teman Teman Yang Mungkin Pengen Bayar Di Rumah Bisa Pilih Ya Pasti Alamat Sudah Disini Kalau Belum Ada Alamat Bisa Bikin Dulu Alamat Dan Pilih Pengirimannya Mau Pake Apa Ini Setiap Saat Ya Cod Nya Gak Bisa Kalau Yang Ini Confirmasi Aja Dan Terus Klik Buat Pesanan Metode Pembayaran Jangan Lupa Di Sebelah Sini Mana Tadi Metode Pembayaran Sofipay Oh Kalau aku Sofipay Anjir Nah Ini Kalian Bisa Pilih Indomad Alamat 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 Klik Konfirmasi Tinggal Klik Buat Pesanan Nanti Muncul Kode Pembayarannya Yang Untuk Dikasihkan Ke Kasir Dari Alfamat Atau Indomad Tadi Nah Jadi Itu Aja Sih Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tanya Di Kolom Komentar Dan Kalau Ada Yang Mau Ngasih Saran Silahkan Kajian Saran Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Baru Pengen Menggunakan Shopee Untuk Belanja Online Oke See you On Next Video Bye 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 Bye